Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan melakukan percobaan perubahan wujud dengan menggunakan bahan kapur baru. Jadi yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama tentu saja kapur baru, kemudian panci. Kenapa di sini kita pakai panci yang drope? Untuk wafer tanggo-nya itu untuk tempat kapur baru-nya ya, takutnya kalau dipancing, nanti pancingnya berbau kapur baru sehingga tidak bisa dipakai masak lagi. Jadi kita gunakan dobel. Yang pertama-tama kita lakukan adalah meletakkan kapur baru ke dalam toples tersebut. Kemudian ini nanti airnya kita nyalakan. Kita nyalakan. Nah, kita panaskan. Kita nyalakan kapur, nyalakan kompornya. Kemudian kita amati. Oh, buahnya nggak enak. Kita amati. Menunggu sangat. Terubah. Eh, jangan dekat-dekat, jangan dipegang-pegang. Wah, kamarnya anget sekali. Kita lakukan percobaan. Kita amati nanti perubahan yang terjadi. Kemudian kita letakkan tutup toples yang cukup di es batu di atas toples yang berisi kamper tadi. Kita amati perubahan setelah beberapa lama kamper dipanaskan dan kemudian didinginkan di bagian atasnya. Setelah kamper dipanaskan beberapa lama, setelah kamper dipanaskan beberapa lama, kemudian didinginkan bagian atasnya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata di bagian sini, di bagian tangan tepil, lihat. Ini. Keluar, ada yang berwujud. Gas kampernya yang tadi wangi berubah menjadi kristal di bagian atas yang terkena usul udara di lingkungan. Jadi, kita lihat di dinding-dinding toplesnya itu terlihat kristal-kristal gas kamper yang awalnya tadi berubah wujud gas. Kemudian setelah didinginkan bagian atasnya, yang bagian atas ini berubah menjadi kristal kamper. Jadi, seperti itulah yang namanya berubah wujud mengkristal kita. Nah, seperti itu teman-teman, bisa kita berubah lain-lain. Masirannya ya, bening-bening ya, menuju ke atas ya. Seperti salju lah, kurang lebih. Nah, di sini kamper yang ada di bawah itu habis. Namun, di bagian atas muncul kristal-kristal kampernya. Nah, itu tanda bahwa ada perubahan wujud dari kamper yang berbentuk padat, menjadi gas setelah dipanaskan. Kemudian setelah bagian atas didinginkan, dia akan menjadi kristal-kristal kamper. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.